Untuk itu pemerintah akan melakukan langkah-langkah antara lain, membuka bandara internasional diantaranya... ...bandara yang digunakan untuk masuk ke Indonesia. Khususnya, ini juga banyak dari TKI, TKW yang masuk ke situ. Nah, bandara mana saja? Seperti yang kita ketahui, kondisi di Indonesia sekarang semakin membaik ya. Sehingga untuk mengurangi penumpukan di Bandara Soekarno-Hatta dan juga Surabaya, nah ini dibuka lagi bandara-bandara baru untuk masuk ke Indonesia. Kalau sebelumnya, terdapat tujuh bandara pintu masuk dari luar negeri, yaitu Bandara Soekarno-Hatta, kemudian Bandara Juanda, kemudian Bandara Egusti Murah Rai, kemudian Bandara Hang Nadim, dan juga Bandara Haji Fisabililah, kemudian Bandara Samratulangi, dan Bandara Yainuddin Abdul Majid. Jadi bandara-bandara tadi yang bisa dimasuki dari luar negeri. Nah, tentunya untuk saat ini syarat masuk ke Indonesia itu untuk WNI, yang paling penting itu tes PCR ya teman-teman, yang berlaku 2x24 jam. Kemudian untuk masalah aplikasi peduli lindungi, itu dari luar negeri masih sama seperti sebelumnya, tidak diharuskan, karena masih susah untuk aksesnya. Kemudian masalah vaksin juga masih sama ya, belum vaksin dari luar negeri untuk WNI, itu tetap bisa masuk ke Indonesia. Yang tentunya akan ada karantina bagi WNI, ataupun juga TKI, yang belum vaksin ataupun sudah vaksin satu kali. Dan kali ini pemerintah akan membuka lagi tiga bandara yang digunakan untuk masuk ke Indonesia. Seperti ini informasi dari Bapak Luhut kemarin. Salah satu yang masih kita harus perbaiki adalah kapasitas penerbangan internasional yang masih jauh dari normal. Untuk itu pemerintah akan melakukan langkah-langkah antara lain. Membuka bandara internasional diantaranya Yogyakarta, Medan Makassar, Pakanbaru, dan selain itu kebijakan visa akan terus direlaksasi mendekati aturan sebelum pandemi. Aturan entidades PPLN masuk Indonesia juga akan kita relaksasi, hingga jumlah penerbangan yang masuk dapat meningkat tanpa menyebabkan penumpukan di bandara. Kemudian kapan resminya akan dibuka? Nah untuk resminya dibuka kapannya? Nah kita tunggu selatih darah yang terbaru lagi. Ya kemungkinan nanti sore ataupun besok itu sudah keluar. Jadi teman-teman yang dekat daerah tersebut siap-siap untuk melihat tiketnya. Apakah ada jadwalnya atau belum. Biar nanti ketika pulang lebih dekat dari rumah teman-teman semua. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa memberi wawasan kepada teman-teman semua. Oke sampai disini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.